Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua pecinta sinetron Love Story The Series dimanapun kalian berada Jumpa lagi dengan Mas Mimin Sarmin yang akan membahas satu alur cerita yang datangnya dari Love Story The Series Yang mana kita bakalan disajikan dengan melihat si Madinah ya guys Si Madinah yang akan dilamar oleh si Jidan Tapi sepertinya Madinah yang tidak sungguh-sungguh dan tidak mempercayai kalau Jidan berkata hal yang seperti itu Tapi di sisi lain kita pun telah disuguhkan dengan melihat Maudie yang sedang duet bareng bersama Kendra Wilantara Karena saat ini dia sudah mempunyai kontrak di level musik ya guys Karena saat ini kita tahu kalau Maudie saat ini sedang bersedih sekali Karena dia sudah mengetahui kalau Papa Arga bukanlah ayah kandung Maudie Tetapi Ken suami Maudie tersebut selalu memberikan support kepada Maudie Agar tidak bersedih terus menerus dan kita pun harus berlapang dada untuk menerima Walaupun Papa Arga bukanlah ayah kandung Maudie Tetapi Maudie yang takut kehilangan Papa Arga Dan entah bagaimana jikalau Papa Arga mengetahui hal yang seperti itu Karena saat ini Arga Dana belum mengetahui kalau Maudie adalah bukan anak kandungnya Tapi sebelum lanjut alangkah baiknya bagi kalian yang baru menemukan dan baru bergabung di channel ini Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini Dan kita pun sudah disuguhkan dengan melihat Maudie bersama Kendra Wilantara Yang bakalan pamit kepada Oma Karena saat itu Maudie bersama Kendra Wilantara Bakalan pergi untuk menginap di rumah Tante Anita Dan di sisi lain kita pun telah disuguhkan dengan melihat si Rama yang berkelahi dengan si Andia guys Dan sepertinya si Rama pun ditolong oleh Papa Wilantara Karena Papa Wilantara tidak ingin jika Rama terkena terjadi sesuatu kepada dirinya Dan sepertinya si Andi yang keteteran setelah datang Papa Wilantara Dan itu semua adalah Ulah dari si Andi yang selalu mengejar-ngejar si Panessa Dan sepertinya si Rama yang tidak ingin Panessa dekat kembali dengan si Andi Karena saat ini si Panessa sedang diuji oleh Ibu Dinda ya guys Tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan agar pemain dan kru sinetron Love Story The Series Diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya Dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat si Madina Beserta mantan kekasihnya tersebut Dan ternyata mantannya pun ingin balik-alik kembali dengan Madina Tetapi untungnya Jidan yang berkata kepada mantan kekasihnya si Madina tersebut Dan dia mengatakan kalau dirinya lah yang bakalan menjadi suami dari Madina Dan mudah-mudahan rencana Madina yang hanyalah meminta tolong kepada si Jidan pun bakalan terbukti ya guys Madina bakalan jadi istrinya si Jidan Dan yang kita harapkan Mau di bersama Kendrawilantara yang bahagia Dan Jidan pun bakalan menyusul menikah bersama Madina Tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua Untuk selalu mendukung channel ini agar bisa menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga Dan kita pun bakalan disuguhkan dengan melihat kemesraan Maudie bersama Kendrawilantara Yang saat ini dia selalu berdua ya guys Dan sepertinya Maudie nempel terus-menerus Dan mudah-mudahan cinta mereka selalu abadi ya guys Dan kita pun bakalan disuguhkan dengan melihat Papah Maudie Berulang kehadapan Arga Dana Karena saat ini Maudie yang sedang berada di rumah Tante Anita Dan Emily lah yang akan menelpon Wilantara untuk Mengembalikan Maudie ke rumah Papah Arga Karena saat ini Papah Arga yang takut kehilangan Maudie Dan betapa sayangnya kepada Maudie dan dia pun sampai menangis ya guys Di saat melihat kepergian Maudie untuk menginap di ibunya Yaitu Anita Dan sepertinya Anita bakalan membuat suatu rencana Agar bisa menjauhkan Maudie bersama Kendrawilantara dari Arga Dana Tapi sebelum lanjut lagi Bang Mimin ingin tahu nih kalian semua penggemar Sinetron Love Story The Series dari daerah mana saja Silahkan absen dan like di bawah kolom komentar Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Dan jika kalian semua ingin tahu alur yang selanjutnya Maka terus saksikan Sinetron Love Story The Series Yang tayang hanya di SCTP1 untuk kita semua Dan jangan lupa doakan pula agar Sinetron Love Story The Series bisa bertengger menjadi rating nomor 1 ya guys Amin ya robbal alamin Dan jika di dalam alur video ini banyak kesalahan Bang Mimin pun mohon maaf yang sebesar-besarnya Disini pun waktunya Bang Mimin pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!